hai hai guys welcome back di my channel saya guys di video ini saya akan membahas tentang MacBook Pro yang di tahun 2016 dan sampai 2017 ya guys ini berlaku di MacBook Pro non touchbar dan yang touchbar guys nah pernah Apakah kalian pernah mengalami khususnya pengguna MacBook Pro 2016 dan 2017 itu mengalami LCD nya itu tiba-tiba saja gambarnya eh apa ya backlight nya itu tiba-tiba berkedip-kedip bahkan tiba-tiba tidak ada tidak ada gambar sama sekali guys nah di video ini saya akan membahas itu cara agar terhindar eh agar terhindar di problem yang seperti itu nah problem itu kebanyakan orang mengistilahkan itu flex 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 get nah flex get itu akibat karena problem itu diakibatkan karena fleksibelnya yang eh sebenarnya sih saya mengatakan fleksibelnya itu cacat pabrik ya guys nah ini saya ini adalah MacBook Pro ya guys MacBook Pro tahun 2017 ya guys nah untuk agar eh kalian eh terhindar dari problem problem FoxpeBLK faxgate ya kecilnya di pengguna backup pro 2016 dan 2017 nah. ,, pada saat kalian buka Macbook Pro Kalian seperti ini ya guys ketika kalian buka Macbook Proああ secara secara normalnya secara aturannya kalian harus membuka dari tengah sini jadi inilah gunanya desainnya seperti ini di macbook pro ini kalian harus buka dari tengah jangan buka dari pinggir sini karena ini bisa mengundang permasalahan terhadap lcd macbook pro kamu nah buka lcd nya mulai dari tengah ya guys semacam ini dan kalian harus maksimal ya guys maksimal sudut yang kalian buka itu sudut lcd yang kalian buka itu maksimal di 90 derajat nah ini saya sorot ya guys sorot ya guys di 90 derajat seperti ini guys nah ini kan kalau saran saya sih ini harus untuk buka lcd nya maksimal di 90 derajat guys sudut sudut bukanya maksimal di 90 derajat ini kan 90 derajat 30, 30, 30, 30 jadi totalnya itu 90 derajat buka sudutnya itu saya sarankan itu di maksimal di 90 derajat guys sebenarnya bisa sih sebenarnya bisa sih di lebih dari 90 derajat tapi saya tidak sarankan guys ini mengapa karena fleksibel yang ada di dalam yang ada di dalam di casing macbook pro ini akan terbentang guys karena panjang fleksibel dari lcd kedudukan casingnya itu sangat pas sekali guys sehingga ketika kita selalu mengulang dengan membuka sudut lcd lebih dari 90 derajat atau maksimal 120 derajat guys itu bisa mengakibatkan fleksibel lcd kamu selalu terbentang dan akan nanti akan terjadi putus jalur guys nah jadi yang saya sarankan itu di maksimal 90 derajat seperti ini ya guys sebenarnya kalau untuk duduk di 90 derajat ini ini bagi saya sih ini sudah enak ya guys sudah enak pandangannya sudah enak ya guys ketika kalian duduk di apa ketika kalian letakkan di meja dengan ketinggian 75 cm dengan duduk kursi standar ya guys ini sudah pandangan ke mata ini guys ke lcd dari mata ke lcd ini sudah 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 bagus sekali apalagi teknologi kan ini sudah eps ya guys jadi dari sudut manapun warnanya itu tetap tidak berubah guys jadi kalian ingat saja maksimal sudut buka lcd nya itu di 90 derajat oke guys saya akan tunjukkan mengapa di atas 90 derajat itu fleksibel itu bisa terbentang guys oke ini saya coba saya matikan dulu ya guys untuk di macbook pro nya saya matikan dulu oke kita tunggu ini masih dalam proses sudut oke ini macbook pro nya sudah saya matikan sebenarnya ini baut baut bawahnya sudah saya buka ya guys untuk mempercepat saja oke guys ini saya perlihatkan kalian bisa perhatikan ini ya guys ini 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 adalah jalur backlight nya ya guys jalur backlight nya nah fleksibel ini ketika lcd nya dibuka fleksibel ini ketika lcd nya dibuka ya guys oke coba perhatikan ya guys ketika saya buka ini perhatikan guys ini sudah di 120 derajat ya guys sudut buka kalian bisa lihat fleksibel nya sudah maksimal ya guys ketika kita selalu membuka di sudut lebih dari 90 derajat di sudut lebih dari 90 derajat fleksibel ini akan terbentang guys sangat kuat dan akan mengakibatkan nantinya akan putus guys coba coba lihat ketika saya ke 90 derajat guys ini maksimumnya agak renggang guys kalian bisa lihat sudah renggang guys oke itulah penyebabnya dari problem flashgate guys oke saya tutup dulu ya guys oke buat pengguna macbook pro 2016 dan 2017 baik touchbar dan non touchbar yang saya dapat info itu dari apple itu mendapatkan penggantian gratis ya guys walaupun garansinya itu sudah lewat garansinya kan cuma 1 tahun walaupun kalian pembelian 2, 3, 4 tahun itu sudah itu masih bisa diterima oleh apple ya guys jadi kalian bisa untuk mencari info lebih lanjut kalian bisa ke authorize terdekat jika kalian sudah terlanjur mendapatkan problem flashgate ya guys di lcd nya oke guys sekian dulu informasi dari saya semoga informasi ini bermanfaat thanks for watching guys selamat menikmati